Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, Pemisah Pasca Lebaran tahun 2024, harga komoditas sayuran di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, masih relatif tinggi. Hal tersebut mengakibatkan omset penjuaran para pedagang menurun. Para pedagang berharap kondisi agar kembali normal. Harga komoditas sayuran seperti bawang mengalami kenaikan harga Pasca Hari Raya Idul Fitri 1.445 Hijriah. Diketahui kenaikan harga tersebut telah terjadi sekitar sepekan yang lalu. Namun berbeda halnya dengan harga komoditas cabai yang mengalami penurunan yang signifikan, seperti halnya yang terjadi di Pasar Modern Soreang, Kabupaten Bandung. Harga bawang putih Rp44.000 per kilogram, yang biasanya para pedagang menjual dengan harga Rp38.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah sampai saat ini masih terus merangkak naik hingga Rp60.000 per kilogram. Dengan harga normal biasanya hanya di harga Rp32.000 per kilogram. Berbeda dengan komoditas cabai yang dinilai mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti cabai keriting merah saat ini hanya dijual dengan harga Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit sendiri pedagang hanya menjual Rp30.000 dari harga Rp40.000 per kilogram. Melihat kondisi yang kurang stabil, pedagang maku omset penjualan mereka terus merosot. Pas harga kemarin, pas waktu lebaran, kemarin ada penurunan, ada kenaikan sih. Cuma beberapa harga yang naik, beberapa harga yang turun. Seperti bawang merah naik, bawang merah pindah harga jadi sekitar Rp60.000 sekarang sekilo bawang merah. Kalau untuk bawang putih sekarang Rp44.000, ada yang Rp44.000, ada yang Rp48.000. Para konsumen pun hanya bisa mengikuti apa yang terus terjadi dengan harga bahan pokok di pasaran saat ini. Karena sayuran seperti cabai bawang dan lainnya menjadi salah satu bahan pokok sehari-hari di rumah. Melihat kondisi tersebut, pedagang maupun pembeli berharap agar harga bahan pokok di pasar saat ini kembali stabil. Iwana Kurniawan, Bandung TV Informasi tadi menghari penjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Parat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irva Ramanda pamit untuk diri. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.